Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Qiyas al-Mandiki Tentang membahas al-Qiyas Qiyas disebut ya para sejarah ilmu mantik Tentang membahas al-Qiyas Bahwa Qiyas adalah tersusun dari pula-pula-pula Atau susunan dari pula-pula-pula-pula Qiyas adalah tersusun dari pula-pula-pula Yang mana secara tersusun dari pula-pula-pula Tentang membahas ini akan menentangkan Kawulan akhir atau netija Itu yang ditangkan dengan Biasa Susun dari kubatan kudiya Yang secara tegaknya Yang ia akan membahas al-Qiyas Jom itu kita contohkan seperti yang Al-Harmu hadis Qiyas al-Ham setiap yang baru adalah yang berubah kemudian alam atau alam itu adalah satu yang berubah kode itu apa sih? kode itu adalah lapat atau susunan kalimat yang menetapkan hukum atau mengandung hukum dari susunan tersebut baik ijaran, wasalahan atau seperti alam, hak, isu yang menetapkan sifat baru kepada alam namun ditinjau dari segi gertiahnya pula kode yahud itu juga bisa dinamakan alam yang mencanggung kepada benar dan ngotong segala gertiah yang ma'ih sama asyid ko'orohan tidak diterjati atau yang dinamakan juga adalah menahu dengan nama alam khobat yaitu alam yang mencanggung adalah benar dan mengandung hukum secara diterjati itu namanya berita bisa kita percaya, boleh kita tidak percaya kembali lagi jadi kias adalah susunan dari beberapa gertiah yang secara diterjati yang akan menggunakan alam khobat seperti alam khobat yang akan menggunakan alam khobat di dalam penyusun kias atau kias-kias mantiki sampai sebut kias tiktirani ini biasanya masuk pada kodiyah kodiyah hamuliyah kodiyah adalah dari susunan kalimat yang menetapkan hukum secara hijabat dan ruasa laban contoh hijab alam khobat menetapkan subhan hadis nah kodiyah yang berlaku atau yang biasa berlaku dalam bermasalahan kodiyah ya adalah kodiyah daripada kodiyah hamuliyah kodiyah hamuliyah itu sedia apa? yaitu ma'fuki ma'fiha biham li'aka diperibah teropaita al-akhari hijabat sesuatu yang dibuat hukum dari sesuatu tersebut dengan menisbatkan salah satu dari dua tarafnya dua sisi kepada yang lainnya kayak secara hijab penetapan atau seperti hal yang berlaku jadi penetapan secara sepada alam atau secara sepisalapnya ya yaitu lelisabikal ini lelisab itu bukan lelisabikal yang berdiri meniadakan sifat pendiri pada sesuatu dalam segi salam yaitu menambahkan kodiyah hamuliyah nah kodiyah hamuliyah ya ini juga terbagi-bagi menjadi ya beberapa bagian yang pertama adalah kodiyah hamuliyah yaitu kodiyah yang ya ma'uduknya ini berupa shakshan ma'uduknya shakshan mu'ayyah jadi dalam kodiyah hamuliyah itu ada ma'uduk buah ma'uduk ya contoh seperti zaidun koh ya ini zaid jadi ma'uduknya kodiyah ma'uduknya ya ya yang ma'uduknya ya ya bisa lelukat shakshan mu'ayyah kodiyah ya ada juga kodiyah hamuliyah mu'malah yaitu kodiyah hamuliyah ya mu'malah kodiyah yang ma'uduknya ini berupa yang dikatakan yang menjukan warna ul makna banyak keseluruhan namun dikosokkan disebdikan dari adat sur adat-adat alat-alat para kodiyah yang menjukan pada mana keseluruhan seperti kodiyah nah seperti kodiyah kodiyah mu'malah yaitu yang kodiyah berupa empat yang menjukan ma'ud yang sedihkan dari adat sur kodiyah al-insan hayawal yukisah kodiyah kemudian selanjutnya kodiyah hamuliyah kuliyah al-sawrah kodiyah hamuliyah kuliyah al-sawrah kodiyah kodiyah hamuliyah yang kodiyah yang menunjukkan pada manakuni manakuni menyeru keseluruhan kemudian yang dimasukkan dengan adat sur semisal al-kodiyah kita contohkan kodiyah ayawal naik ya ma'ud nya berupa kuliyah ya kemasukan adat kuliyah adat sur berupa kuliyah nah ini namakan kodiyah mu'malah ada juga kodiyah itu kodiyah ya ada kodiyah yang ma'udu nya berupa bilangan kodiyah masukkan adat sur pencetus yang kodiyah seperti mbak dung ayawal misal yang jadi dalam susunan kodiyah hamriyah itu terdiri dari ma'udu wa ma'ud hatipat ma'udu wa ma'udu ya karena nanti ketika kita ingin membuat kiyas ada yang namanya syakol syakol awal, syakol salis syakol salis dan syakol rohi syakol-syakol yang bisa mengeluarkan netijak dari penentuan syakol tersebut ini ditijau dari segi hadur wasat karena dalam susunan kodiyah dari kias ini terdiri dari bukot lima sungguh nah dalam susunan kodiyah yang pertama bukot lima sungguh roh itu ada yang namanya hadur wasat ya itu had yang berada di bukot lima sungguh roh yaitu pada contoh ini adalah alamu imun wafanah hadur wasat kemudian ada hadur wasat had yang menengah-menengahi atau had yang diulang-ulang dalam suwa kodiyah ya berada di bukot lima sungguh dan juga di bukot lima sungguh roh hadisun nah ini hadur wasat hadisun wabur lu hadisi nah ini hadur wasatnya bukot bayirun adalah hadur akbar nah bijaknya alamu bukot bayirun diambil dari hadur asur wa hadur akbar hadur asur wa hadur akbar nantijah nah kias dari syakol-syakol yang ada ini bisa melakukan nantijah ya dipinjau dari hadur wasatnya ini ada empat syakol pertama adalah hambrun bisukro waduhu bikubro yaitu hadur wasat yang berada di makmur ya berarti lafab yang itu makmur ya kemudian waduhu bikubro ya kemudian hadur wasatnya berada di muudu ya berada di hambrun bisukro waduhu bikubro ya daripada syakol awal dari syakol-syakol yang bisa terukar yang kita jentokan disini puluh paros kemudian 20 ayol ya jis hambrun bisukro hadur wasatnya berada di muudu maksuloh berada di makmur ya ini ya makmur ayawan jadi mauduh ya imambrun imambrun kemudian waduhu bikubro menjadi mauduh hadur wasatnya hadur wasatnya dikulang-kulang di dalam 25 ya puluh parosik ayawan wukul ayawari jisbun maka nantinya wukul parosik jisbun wukul parosik jisbun jadi dalam cara kita membuat kias di dalam kodiyah-kodiyah yang ada yang tersusun dari beberapa syakram yang ada intinya ya kias itu adalah susunan dari beberapa kodiyah yang secara adat yang ini bisa memakai 6 jah dan yang lakukan seperti al-alamul hadisan makulul hadisan mutawayyun al-alamul mutawayyun al-alamul hadisan ini membuat dimasukur kemudian al-alamul yang dimulakan haddil asukur kemudian hadisan membuat haddil asukur wukul l-hadisan tabayyun yang berkumpul makulimah kubara wukul l-hadisan ini haddil asukur makulimah adil akbar menjadi makmul di dalam makmulimah suruh dan juga makmulimah dia menjadi makmul haddil asukur kita contohkan misalnya seperti kul hajim muslim ya kul hajim muslim lah ahadah minal karir di muslim di muslim nah ini berada di makmul kedua-duanya maka mengatakan hatijah lah ahadah minal haj di karir kemudian dari syah bursalis haddil asukur mautuh tiga sukurah dan wadimah muborok kita contohkan serta halnya kulis sholat ibadat kulis sholati ibadat kulis sholat as sholat haddil wasat kemudian wakullus sholat muftab yukul ilamiyah wakullus sholat menjadi mahmul ya ya kulis sholat ibadat ya kulis sholat muftab lamiyah waduhu gelakun waduhu filkun menjadi mautu di dalam wakullus sholat imah baik wadimah sukurah wakullus sholat muftab kukuro ya kulis sholat ibadat wakullus sholat muftab lamiyah nantijanya bakdun ibadah muftab ratu ilamiyah kemudian kereka syakr waduhu bisuburah mahamduluhu bikuburah haddil wasat yang menjadi mahmul di dalam muhimah suburah haddil wasat yang menjadi mahmul di dalam muhimah kuburah seperti contoh kulis insan khayawal ya kulis insan khayawal bakdun natikit insani insani ya insani di dalam rapat yang kata kulis insan khayawal jadi waktu budd bakdun nah insani makmul dengan tiganya bakdun khayawal nah ini dari shakr shakr yang bisa mengurangkan nantijah dari susunan kodiyah atau yang namakan kias ik kiro mungkin pembahasan awal kita nanti kias ini bisa kita pahami dan kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya terima kasih Terima kasih.